Partai Buruh Partai Buruh mastikan akan melanjutkan aksi protes mereka pada minggu 25 Agustus esok hingga selasa 27 Agustus 2024 mendatang. Kali ini Partai Buruh menuntut agar KPU segera mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden Partai Buruh Syed Iqbal menegaskan aksi ini akan meluas ke 38 provinsi dan 393 kabupaten atau kota seluruh Indonesia Jumat 23 Agustus 2024. Partai Buruh akan melanjutkan aksi sekali lagi minggu 25 Agustus, Senin 26 Agustus, dan selasa 27 Agustus di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menggerakkan struktur partai, seluruh serikat buruh, sayap partai, dan tentu akan melakukan seruan aksi secara terbuka. Partai Buruh memberikan tenggat waktu bagi KPU hingga 25 Agustus untuk mengeluarkan PKPU secara resmi yang memuat putusan MK. Selain itu, Syed juga mengatakan bahwa KPU seharusnya tidak perlu berkonsultasi ke DPR RI soal PKPU Pilkada 2024, apalagi secara tatap muka. Menurutnya tindakan itu hanya akan mengulur-ulur waktu yang membuat KPU seolah bersikap sebagai pengecut. Dalam kesempatan itu, Syed Iqbal juga mengajak masyarakat untuk tidak perlu berterima kasih ke DPR karena membatalkan revisi rancangan Undang-Undang Pilkada. Sebab, pembatalan itu disebutnya muncul karena desakan masyarakat dan bukan karena inisiatif DPR sendiri. Lebih lanjut, Partai Buruh juga mendesak DPR membuat pernyataan resmi, serta memberi perintah KPU untuk segera membuat PKPU yang mengangkomodir putusan MK. Sebab, konversi pes yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad disebut belum cukup dipercaya. Terima kasih telah menonton!